Sedangkan air, sedangkan air, fungsinya banyak ya. Mengacu pada kurikulum 2013, Amalina Islamic School secara rutin selalu memberikan pendidikan lingkungan, baik pada kegiatan reguler maupun ekstra kurikuler. Seperti yang sedang dilakukan oleh beberapa murid SD Amalina yang sedang belajar berkebun ini. Mereka diajarkan bagaimana cara menanam serta merawat tanaman. Lain lagi dengan siswa yang sudah duduk di bangku SMP. Kali ini mereka melakukan belajar membuat kompos dari sampah organik. Ya, daun-daunan kering dan basa serta sisa makanan difermentasi dalam komposter hingga menjadi pupuk organik yang siap digunakan. Selain itu, mereka juga belajar membuat berbagai kerajinan tangan dari daur ulang botol plastik bekas. Botol plastik yang tadinya hanya menjadi sampah berhasil disulap menjadi hiasan, pot hingga wadah pensil. Tak lupa, mereka juga membuat eco-brick untuk mempercantik kebun. Setiap dua tahun sekali, Amalina Islamic School mengadakan pameran hasil karya murid-muridnya yang hasil penjualannya akan digunakan untuk kegiatan amal. Di Amalina itu senang karena di sini ditanami banyak tanaman hijau. Dan itu untuk mengurangi kadar gas CO2-nya dan agar paru-paru kita itu terasa aman. Jadi ini seperti untuk mencintai lingkungan, membuat kompos, membuat eco-brick yang seperti ada di sana. Dan banyak sih sebenarnya, berkebun dan terus yang pasti untuk mencintai lingkungan. Selain mengenalkan dan mengajarkan kegiatan cinta lingkungan pada para murid, para guru juga ingin terus mempertahankannya. Dari setiap kelas akan ditunjuk lima orang anak yang akan dijadikan duta lingkungan yang diberi tanggung jawab memastikan kebersihan sekolah serta mengingatkan teman-temannya untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pendidikan di lingkungan menurut saya itu sangat penting banget ya. Karena dasarnya sih, intinya siapa lagi sih yang mau peduli terhadap lingkungan kalau bukan kita sendiri gitu. Awalnya sih, kita mulai dari hal yang kecil ya. Menanamkan kepada anak, mulai dari diri sendiri, kemudian orang-orang terdekat, dan lingkungan sekitar. Dengan membiasakan anak-anak untuk dekat dan mencintai lingkungan sekitarnya, diharapkan dapat memberikan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadikan cinta lingkungan sebagai budaya yang berdampak bagi lingkungan sekitar.